Pemberontakan Taipeng jelit 7 Baru setelah dua orang itu nampak menggerakkan tangan memukul tubuh Bubeng KWI, ia tahu bahwa mereka bukanlah dua orang muda itu dan ia pun menjerit melihat Bubeng KWI dipukul des, jerit yang keluar dari mulut siler itulah yang menarik kembali Bubeng KWI ke dalam alam sadar, Akan tetapi dia telah terkena pukulan yang keras sekali pada dadanya, yang membuat tubuhnya terbanting keras dan bergulingan Sila menggigil dan pak kuat berdiri, berlutut dan memandang dengan matel, terbelalak penuh rasa gelisah Akan tetapi, setelah menerima pukulan hebat pada dadanya dan disusul tendangan keras yang membuat tubuhnya terlempar, Bubeng KWI yang terkejut mendengar jeritan Sila, tadi, Dapat meloncat bangun kembali Tubuhnya yang tinggi itu nampak bergoyang-goyang sedikit ketika dua orang lawannya sudah berloncatan datang mendekat ha, lihat mukanya Tentu dia ini orangnya terdengar seorang di antara mereka, yang tubuhnya gendut, berkata dengan suara parau dan dalam benar, Tau aku, tentu dia orangnya Hei, benarkah engkau yang berjuluk Bubeng KWI kata yang bertubuh tinggi besar dan kedua lengannya panjang seperti lengan orang hutan Bubeng KWI menarik napas panjang, merasa betapa dadanya nyeri Pukulan orang berlengan panjang tadi mengandung sinkang yang kuat dan dia tahu bahwa dia telah menderita luka cukup parah di dalam dadanya Bahkan mulutnya sudah merasakan darah akan tetapi, Bubeng KWI bersikap tenang ketika dia melangkah maju menghampiri dua orang itu Siapakah kalian ini, orang-orang pengecut yang tidak tahu malu menyerang orang Yang tidak bersiaga tanyanya, suaranya tenang namun berwibawa Bubeng KWI Ingatkah engkau ketika engkau membunuh pasukan Taipeng dan juga Tung Hai Siang Leong Kami adalah rekan-rekannya, kami tokoh-tokoh Taipeng yang datang untuk menghukumu Berlututlah agar kamu menyerah dan kami bawa menghadap pimpinan kami di Nanking Kata yang berperut gendut Kini Bubeng KWI sudah dapat memulihkan tenaganya dan pandang matanya sudah terang kembali Dia melihat bahwa dua orang itu ternyata mengenakan jubah pendeta Dan rambut mereka digelung seperti biasa para tosu menggelung rambutnya Akan tetapi, dia melihat ke gambar Pat Kwa di dada mereka dan tahulah dia bahwa dia berhadapan dengan dua orang tokoh Pat Kwa Pai Yang terkenal sebagai pemberontak yang gigih dan memiliki banyak orang pandai Kiranya dua orang tosu Pat Kwa Pai katanya dengan senyum dikulum pantas Taipeng melakukan penyelelengan Kiranya dibantu oleh orang-orang dari Pat Kwa Pai yang terkenal berkedok agama dan perjuangan untuk mengelabui rakyat jelata Benar, aku telah membasmi pasukan kecil Taipeng yang melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap para pengungsi Dan kemudian Tung Hai Siang Leong yang menyerangku juga roboh binasa Lalu kalian mau apa hem, manusia sombong engka sudah terluka parah dan menghadapi maut Masih saja membuka mulut besar dan tidak cepat berlutut menyerahkan diri bentak si lengan panjang Hiante Tak perlu banyak cakap, bunuh saja dia kata yang berperut gendut dan dia pun cepat menerjang ke depan Mengirim tendangan ke arah perut bu Beng KWI Si gendut ini agaknya memang ahli tendang yang amat lihai Biarpun perutnya gendut sekali, namun kakinya dapat terangkat tinggi Cepat seperti kilat menyambar dan mengandung tenaga yang kuat sekali ketika dia menendang Tendangan ini tadi pernah membuat tubuh bu Beng KWI terlempar jauh Akan tetapi sekali ini bu Beng KWI telah siap siaga Kemarahan membuat darahnya seperti mendidih dan melihat datangnya tendangan Dia bukan mengelak bahkan melangkah maju menyambut endangan itu Dengan kecepatan yang tak dapat diikuti dengan mata Tau-tau dia telah menangkap tumit kaki yang menendang itu Terus mendorong kaki itu ke atas dengan kekuatan penuh Sedangkan tangan kanannya memukul ke arah perut gendut itu Dengan tangan terbuka hukik tubuh si gendut itu terlempar jauh ke belakang Setelah perutnya dimasuki tangan itu Tubuh yang gendut itu terbanting keras di atas tanah Dan si gendut itu tidak dapat bangun Hanya mengaduh-aduh memegangi perutnya yang terasa mulas Dan kepalanya yang benjol-benjol Karena ketika terbanting tadi Kepalanya bertemu dengan batu yang keras Si tinggi besar menyerang pada detik berikutnya Tidak mampu menolong temannya Dan kedua lengannya yang panjang itu sudah menyambar Yang kiri mencengkeram ke arah kepala bubeng KWI Sedangkan yang kanan menghantam ke arah lambung Serangannya dasyat dan kuat bukan main Sampai terdengar suara angin bercuitan ketika kedua lengan panjang itu bergerak Akan tetapi bubeng KWI yang sudah marah bukan main Itu tidak memberi kesempatan kepada lawan kedua ini Sebetulnya, kalau saja bubeng KWI tidak terluka Karena serangan gelap ketika dia dalam keadaan tidak sadar tadi Mungkin dia tidak akan menurunkan tangan besi Karena tingkat kepandayan dua orang itu masih jauh di bawah Kalau dibandingkan dengan tingkatnya Begitu melihat lengan yang tadi memukulnya menyambar Dia memapaki dengan tangan kanannya Menangkap tangan yang mencengkeram ke arah kepalanya Dua tangan yang jari-jarinya terbuka itu saling bertemu dan saling cengkeram Sedangkan lengan kiri bubeng KWI menangkis tangan yang menghantam lambung Dan meneruskan tangkisan itu dengan mendorong dada lawan Dengan telapak tangan yang menangkis itu Aung kasih tinggi besar menjeret kesakitan Karena lima buah jari yang anginya yang saling cengkeram Dengan tangan kanan lawan itu terasa nyeri dan terdengar tulang-tulang Lima jarinya patah-patah Kemudian setelah pukulannya pada lambung tertangkis Tiba-tiba telapak tangan bubeng KWI sudah mengenai dadanya Des, tubuhnya terlempar dan menimpa tubuh si gendut Dua orang tokoh Pai Kua Pai itu adalah orang-orang yang sudah cukup tinggi tingkatnya di perkumpulan mereka Karena mereka adalah tokoh tingkat tiga Maka dapat dibayangkan betapa terkejut hati mereka ketika menghadapi bubeng KWI Dalam segerakan saja mereka telah menderita luka parah Mereka menjadi ketakutan dan sambil setengah merangkak dan saling bantu Keduanya bangkit melarikan diri tinggang langgang tanpa pamit lagi Bubeng KWI tidak melakukan pengejaran Melainkan berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang lebar Gagah dan menakutkan lawan diam-diam Sile yang nonton semua peristiwa itu Merasa kagum Pahlawannya, penolongnya itu memang hebat bukan main Akan tetapi, wanita ini menjerit ketika melihat betapa tiba-tiba tubuh yang jangkung itu terkulai dan roboh di atas tanah di dalam kebun itu Sile melupakan semua rasa sungkan dan takut Lalu ia berlari menghampiri Melihat bubeng KWI rebah miring Ia lalu berlutut dan memeriksa ketia dalam cuaca remang-remang itu Ia melihat wajah yang pucat itu Dan darah berlepotan mengalir keluar dari mulutnya Ia menjadi panik Tai Hiap ia menubruk dan mengguncang-guncang pundak bubeng KWI Ahaha, Tai Hiap, sadarlah Tai Hiap melihat betapa ketika diguncang itu bubeng KWI sama sekali tidak bangun Bahkan kepalanya nampak lemas terkulai seolah-olah dia sudah tidak bernyawa lagi Sile menjadi khawatir sekali Diguncang-guncang tubuh itu Didekatnya kepala itu Dipanggil-panggilnya Namun tetap saja bubeng KWI tidak bergerak Ibu, ada apakah? Ibu Ahaha, Hanuli, cepat bantu Aku gurumu telah berkelahi dan dia terluka parah Mari kita angkat tubuhnya ke dalam pondok Kata Sile ketika melihat munculnya Hanuli yang terkejut dan terbangun dari tidurnya mendengar jerit ibunya tadi Hanuli terkejut, hampir tak dapat percaya bahwa gurunya dapat terluka patah dalam perkelahian namun dia tidak bertanya lebih lanjut Membantu ibunya dan dengan sudah payah mengangkut tubuh bubeng KWI yang berat itu Setengah menyerap dan setengah mendukungnya Masuk ke dalam rumah dan erus ke dalam kamar bubeng KWI Setelah tubuh itu direbahkan di atas pembaringan dan Sile menyalakan LMA batang lilin Ia semakin gelisah melihat betapa wajah yang buruk itu nampak sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda hidup Hanya ketika ia merabah dadanya, jantungnya masih berdetak dan napasnya, walaupun lambat, masih berjalan cepat Kau masakan air, Hanuli kata Sile Anaknya itu tanpa bertanya apapun cepat melaksanakan perintah ibunya Sile menyuruh Hanuli karena ia sendiri tidak sampai hati meninggalkan bubeng KWI Ia memergunakan kain putih yang dibasahi dengan arak yang menghapus darah yang berlepotan di mulut bubeng KWI Hati Sile, takut bukan main, tajut bukan main, khawatir kalau-kalau penolongnya itu tewas Membayangkan betapa penolongnya itu tewas, tak terasa lagi air matanya bersucuran dan ia pun menangus sambil merangkul leher yang kokoh kuat itu Ia menyandarkan mukanya di dada yang bidang itu sambil menangis Ketika Hanuli masuk membawa air panas, dia melihat ibunya menangis dalam keadaan seperti itu dan diam-diam Anak ini merasa heran, juga terharu Dia sendiri amat sayang kepada gurunya, akan tetapi tak pernah ia melihat ibunya demikian dekat dengan gurunya Dia pun membantu ibunya mencuci muka, kaki dan tangan gurunya dengan air panas, terutama sekali menggunakan kain yang direnam air panas untuk membersihkan dada dan tubuh atas yang telah ditelanjangi karena ketika Sile memeriksa, dia melihat tanda tapak tangan menghitam pada dada yang bidang itu Bu Beng KWI memang terluka parah dan kalau saja dia tidak memiliki tubuh yang terlatih dan amat kuat, tentu pukulan dasyat yang dilakukan lawan ketika dia dalam keadaan tidak sadar itu sudah menuaskannya Dia belum tewas, akan tetapi luka parah itu membuat dia tidak sadar selama 3 hari 3 malam Dan selama itu, Sile tak pernah meninggalkannya lama-lama Bahkan wanita ini hampir tidak makan, juga tidak pernah tidur walaupun puteranya membujuknya Sile merawat Bu Beng KWI, menyuapkan air bubur encer ke dalam mulut yang masih Mampu menelan dalam keadaan setengah sadar namun masih selalu memejamkan matu dan tak pernah mengeluarkan suara itu Pada hari keempat, pagi-pagi sekali Bu Beng KWI menggerakkan pelupuk matanya, tubuhnya tergetar sedikit, dan dia pun membuka kedua matanya Dilihatnya Sile tertidur sambil bersandar pada kursi di dekat pembaringan, sambil berlutut di bawah pembaringannya, sedangkan Honla duduk di tepi pembaringan Anak itu tadinya melenggut karena kantuk, akan tetapi agaknya dia merasa bahwa gurunya bergerak, maka dia pun cepat mendekatkan mukanya Suhu katanya liri SSTTT, Bu Beng KWI memberi tanda agar anak itu tidak berisik sambil melirik ke arah Sile yang tidur pulas bersandarkan kursi Jangan ribut, ibumu sedang tidur, sambil berbisik Honla berkata, benar, kasehan ibu sudah tiga hari dua malam ia tidak tidur dan baru malam ini saking lelahnya ia tertidur Dan tecu menggantikannya menjaga suhu, Bu Beng KWI terkejut tiga hari tiga malam Kau maksudkan aku pingsan selama itu benar, suhu Dan ibu selama itu menjaga suhu, menyuapkan air bubur, membersihkan tubuh suhu Katanya dengan bangga Ah Bu Beng KWI membuang muka agar anak itu tidak melihat betapa kedua matanya menjadi basah Seringkali dia merasa heran mengapa semenjak bertemu dengan Sile, seringkali dia tidak dapat menahan mengalirnya air matanya Bahkan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil Padahal, dahulu dia tidak pernah mengenal tangis Walaupun pernah dah menyesal secara mendalam, namun baru setelah dia bertemu Sile saja dia banyak menangis Hatinya diliputi keharuan yang mendalam dan ia pun memejamkan matanya kembali Seperti hendak mengusir bayangan betapa wanita itu selama tiga hari tiga malam menjaganya tanpa tidur Mungkin tanpa makan, merawatnya penuh perhatian Bayangan ini seperti pedang berkarat yang menghunjam dan menembus jantungnya Membuat napasnya menjadi sesak dan kesehatannya yang belum pulih kembali itu tidak kuat menerimanya Membuat dia terkulai dan pingsan lagi Han Le mengira suhaunya tertidur, maka dengan hati lega karena suhaunya sudah sadar dan bicara Dia pun duduk melenggut dan akhirnya dia pun terkulai dan tertidur di tepi pembaringan Ketika Sile terbangun, dilihatnya puteranya tertidur pulas di tepi pembaringan Dan bu Beng KWI masih seperti malam tadi, rebah seperti orang pulas atau pingsan Akan tetapi dengan hati agak lega dilihatnya betapa tarikan napas bu Beng KWI sudah panjang-panjang dan lancar Juga ketika ia menyentuhnya, kaki tangannya sudah hangat dan merah, tidak pucat dingin seperti kemarin Han Lee Bangunlah dan cepat masak air dan masak bubur, katanya menggugah puteranya Han Lee terbangun ibu, semalam suhu telah sadar dan bicara sebentar denganku Ah, benarkah? Atau engkau hanya bermimpi? Buktinya engkau tertidur pulas, Han Lee menjadi ragu sendiri Benarkah dia melihat suhunya sadar? Ataukah hanya mimpi belaka? Dia pun cepat turun dan pergi ke dapur, sementara Sile pergi mencuci muka dan membersihkan badan Ia melakukan hal itu cepat-cepat karena tidak tega meninggalkan bu Beng KWI terlalu lama Ia sudah kembali berlutup di tepi pembaringan dan melihat betapa orang itu masih juga belum sadar Ia memegang tangan bu Beng KWI, tai hiap, sembuhlah, tai hiap Kasihanilah aku, karena hanya engkau seoranglah gantungan harapanku Engkau seoranglah yang dapat membahagiakan hidupku, dapat membimbing dan mendidik puteraku Tai hiap, kasihanilah aku dan segera sembuhlah Dengan girang Sile merasa betapa ada hawa panas menjalar dari telapak tangan yang lebar itu ke dalam tangannya Dan ia merasa pula betapa jari-jari yang an itu gemetar sedikit ketika ia melihat perlahan-lahan bu Beng KWI lepaskan pegangannya Kemudian membuka matanya, Sile girang bukan main tai hiap Engkau telah sembuh, bukan bu Beng KWI membuka matanya, memandang kepada wajah Sile sampai beberapa lamanya Kemudian dia menarik napas panjang dan bangkit duduk Ketika Sile hendak merangkulnya dan membantunya duduk, dengan tangannya dia menolak dan dia duduk sendirikan To'anio, lukaku parah juga, perlu pengobatan Akan tetapi aku sudah mampu megobati diri sendiri sekarang Dan banyak terima kasih atas kebaikanmu selama aku sakit, To'anio Sekarang, beristirahatlah dan biarkan muridku Honle yang melayaniku Keluarlah, To'anio Tentu saja ada perasaan kecewa di hati wanita itu yang ingin terus melayani sampai orang itu sembuh benar Akan tetapi, mendengar suara yang berwibawa itu, yang bersungguh-sungguh, dan sinar matu yang mulai mencorong itu Ia pun tidak berani membantah Pula, ia harus bertukar pakaian dan membersihkan diri benar-benar karena selama beberapa hari ini ia tidak sempat juga makan Ia harus makan kalau tidak ingin jatuh sakit Baiklah, tai hiap, semoga engkau lekas nyuh Terima kasih To'anio Setelah sekali lagi menatap wajah buruk itu dengan sinar mata penuh kebahagiaan karena kini orang itu sudah sadar Dan wajahnya juga agak pucat karena kurang makan dan tidur itu berseri Sile meninggalkan kamar itu Ia segera menuju dapur terlebih dahulu untuk membantu puteranya memasak bubur encer dan air teh Kemudian menyuruh puteranya melayani bu Beng KWI sebaik mungkin layanilah dia baik-baik, anakku Dia telah sadar dan tentu akan sembuh kembali Ingat, kalau ada apa-apa cepat beritahu aku Aku ingin sekali melihat dia sembuh kembali seperti sedia kala Ibu, susah benarkah hatimu ketika suhu sakit Hanle tiba-tiba bertanya Tangan kanan memegang panci bubur dan tangan kiri cerek teh Tentu saja, bukankah kasihan melihat dia menderita Ibu sangat mencinta suhu, ya? Seperti juga aku, tentu, Henry Dia orang baik, dia orang baik, ibu Apakah ayah dulu juga sebaik suhu? Suhu selalu bercerita bahwa ayahku adalah orang yang paling baik dan paling gagah di dunia ini Dan selalu berpesan kepadaku agar aku kelak menjadi orang gagah seperti ayahku Sile menelan ludah untuk menekan keharuan hatinya ayahmu juga orang baik sekali Akan tetapi, gurumu juga tidak kalah baik Engkau boleh menjadi seperti ayahmu kelak, atau seperti gurumu Sama saja Mereka berdualah orang-orang yang paling baik di dunia ini bagiku Ibu, berapakah usia ayah ketika dia meninggal dunia? Sile menatap wajah anaknya dengan alis berkerut Tidak tahu apa yang terkandung di hati putranya dengan pertanyaan itu Namun ia menjawab juga, masih muda sekali Henry, baru 20 tahun lebih Anak itu memandang ibunya dengan sinar metel Tajam yang mengandung penasaran dan keheranan ayah masih begitu muda Kenapa meninggal? Ibu hanya mengatakan bahwa ayah tewas sebagai pahlawan, seorang pejuang yang gagah perkasa Akan tetapi bagaimana matinya, ibu? Apakah dalam pertempuran ibu muda itu menggeleng kepala memang ia belum menceritakan tentang kematian suaminya kepada Han Lee? Akan tetapi diam-diam, janda ini tidak pernah dapat melupakan orang yang telah membunuh suaminya secara kejam Ko Anjid Nama itu tak pernah dapat terlepas dari ingatannya Nama yang berlumuran darah suaminya Yang diingat dengan kebencian yang sedalam lautan dan setinggi langit Ko Anjid Pembunuh suaminya yang tercinta Ko Anjid manusia yang dianggapnya paling keji dan paling jahat di dunia ini Walaupun ia mendengar betapa kemudian Ko Anjid tewas dalam perjuangan sebagai seorang gagah perkasa Yang mengorbankan nyawa demi keselamatan para pimpinan pejuang yang ditawan musuh Seperti yang didengarnya dibicarakan oleh para pejuang rakyat Namun kebenciannya tak pernah dapat terhapus dari dalam hatinya Semula memang ia bercita-cita untuk mengusahakan agar putranya belajar ilmu silat sampai mencapai tingkat tinggi Agar dapat membalaskan kematian ayahnya dan agar putranya itu kelak dapat membunuh Ko Anjid yang jahat Akan tetapi setelah mendengar kematian Ko Anjid Ia pun merasa kecewa dan menyesal Dan mengambil keputusan untuk tidak bercerita tentang musuh besar yang sudah tewas itu kepada anaknya Kini cita-citanya berubah dengan sendirinya Dan ia hanya mengharapkan putranya kelak akan menjadi seorang gagah perkasa Seorang pendekar dan pahlawan bagi rakyatnya Akan tetapi kini, tiba-tiba saja putranya bertanya tentang ayahnya Ia tidak mungkin menyembunyikan lagi dan memang merupakan hak mutlak putranya Untuk tahu akan keadaan mendiang ayahnya yang belum pernah dilihatnya itu Karena ayahnya tewas selagi Henry berada dalam kandungan tidak Anakku, ayahmu tidak tewas dalam pertempuran dan hal ini memang membuat hatiku penasaran bukan main Kalau ayahmu tewas dalam perjuangan, selagi bertempur dengan musuh Maka kematiannya itu akan mengharumkan namanya Akan tetapi tidak, ayahmu tewas karena perbuatan seorang manusia iblis yang amat jahat Seorang manusia yang berhati kejam melebihi iblis Yang dengan curang telah membunuh ayahmu Siapakah orang itu, ibu namanya keanjit Dan dia sebetulnya adalah suheng dari ayahmu sendiri Ah, kenapa suheng membunuh sutanya? Di mana orang kejam itu sekarang, ibu wanita itu menarik napas panjang Merasa menyesal sekali dia telah mati Anakku, ahaha Bagaimana dia sampai membunuh ayah, ibu? Aku ingin sekali mendengarnya Sile lalu menceritakan tentang Gansengbu Ayah putranya yang menjadi seorang pendekar dan pejuang yang gagah perkasa Tiantok, seorang di antara datuk-datuk kaum sesat yang terkenal dengan sebutan empat racun dunia Mempunyai tiga orang murid Murid pertama adalah keanjit yang menjadi amat lihai dan mewarisi kejahatan gurunya Menjadi seorang tokoh yang ditakuti seperti iblis saking jahat, cerdik dan lihainya Murid kedua adalah Hong Siu Choan yang sekarang menjadi pemimpin barisan pemberontak Taipeng yang amat terkenal dan telah menguasai seluruh Nanking dan daerahnya itu Murid ketiga adalah Gansengbu Ternyata tiga orang murid itu mempunyai watak yang berbeda-beda Ko Anjit menjadi seorang yang jahat dan palsu di samping kelihayanya Ong Siu Choan menjadi seorang yang memiliki ambisi besar ingin menjadi kaisar Gansengbu berwatak sederhana dan gagah perkasa Biarpun gurunya seorang datuk sesat, namun dia sendiri menentang kejahatan dan menjadi seorang pendekar Bahkan pejuang yang gagah perkasa di dalam perjuangannya ini, dia menyelamatkan Sile yang kemudian menjadi istrinya Ketika Ko Anjit menyusup dan mengekor kepada bangsa asing kulit putih Menjadi seorang perwira dari orang barat, dia menggunakan muslihat untuk mendatangkan Gansengbu dan Sile yang sedang mengandung ke markas pasukan barat Di sini Gansengbu ditangkap dan dibujuk oleh orang kulit putih untuk membantu mereka seperti Ko Anjit Namun Gansengbu tidak sudi dan akhirnya dia oleh orang kulit putih diserahkan kepada Ko Anjit Ko Anjit mengajak sutenya itu mengadu kepandayan, Gansengbu melawan, namun ketika Ko Anjit terdersak, dia mempergunakan pistol dan tuaslah Gansengbu di tangan Ko Anjit yang licik itu Demikianlah, anakku Aku membawa jenazah ayahmu ke dusun dan engka sudah melihat kuburannya, kata Sile menghentikan ceritanya Han Leng mengangguk Angguk Kuburan itu sudah dikenalnya dengan baik Kuburan ayahnya dan dalam benaknya Kalau dia mengingat tentang ayahnya, yang nampak hanyalah gundukan tanah itu saja Lalu bagaimana matinya Ko Anjit manusia Jahanam itu, ibu tanyanya dengan suara mengandung kebencian Sile menarik napas panjang Tuhan agaknya tidak menghendaki agar kita membalas dendam kematian ayahmu, Henry Entah apa sebabnya, aku mendengar berita bahwa manusia Jahanam itu telah berubah sama sekali Dia bahkan membantu para pejuang, dan demi menyelamatkan para pimpinan pejuang yang tertawan, dia adalah mengorbankan nyawanya Dia tewas dalam usahanya yang berhasil, yaitu membebaskan para pimpinan pejuang yang tertawan musuh Jadi kalau begitu, di antara tiga orang murid dari kakek Tiantok itu, yang dua orang telah tewas dan tinggal seorang lagi yang bernama Ong Siul Chauan itu, ibu Kalau begitu, dia adalah paman guruku Kau katakan tadi bahwa dia telah menjadi pemimpin pasukan besar yang berhasil dia juga jahat sekali Sila berkata tahu kahengkah siapa pasukan yang telah membuat kita lari mengungsi, bahkan yang hampir mencelakakan kita pada waktu kita lari mengungsi itu Dan siapa pula orang-orang yang telah menyerang gurumu sehingga terluka Mereka itu adalah pasukan Taipeng, dan orang-orang yang menyerang gurumu itu adalah tokoh-tokoh Taipeng Anak buah dari Ong Siul Chauan itulah Ah anak itu tebelalak, merasa kecewa sekali Kalau begitu, dua orang suheng dari mendiang ayah itu jahat semua Yang baik hanya ayah seorang, sayang dia telah meninggal dunia Benar, anakku Akan tetapi, sekarang ada suhengmu, dia seorang yang berilmu tinggi dan berwatak baik sekali, Henry Jadikanlah dia sebagai contoh, baik dalam belajar ilmu silat maupun wataknya Bukankah kedua orang suhengmu itu juga menjadi pejuang-pejuang dan pendekar-pendekar yang gagah perkasa? Engkau bahkan harus dapat melebihi mereka, anakku Maka belajarlah yang giat dan taati semua perintah gurumu Tentu saja, ibu, karena di dalam dunia ini hanya ada dua orang yang ku taati dan ku cinta sepenuh hatiku Yaitu ibu sendiri dan suhu Bagiku, suhu merupakan pengganti ayah dan aku selalu mentaatinya Sile diam saja akan tetapi merasa betapa ada kebahagiaan menyelinap di dalam hatinya karena penyataan anaknya ini Menjadi pengganti ayahnya Dan ia pun memejamkan kedua matanya, melamun dan membiarkan semangatnya melayang-layang Langit di barat itu merah sekali Mugetkin inilah yang menyebabkan bukit di mana tinggal bubeng KWI itu olehnya diberi nama Bukitawan Merah Setiap senja, langit di barat menjadi merah seperti terbakar, membentuk segala macam bentuk aneh-aneh Dan warna merah itu dihias warna perak dan kebiruan di sana sini, membuat pemandangan yang luar biasa indahnya Bu beng KWI seringkali menikmati senja di puncak uang amat sunyi, di mana terdapat lapangan rumput dihias batu-batu hitam menonjol di sana sini seperti biasa Dia duduk di atas sebuah batu yang halus dan datar, menghadap ke barat Akan tetis sekali ini, dia tidak menikmati keindahan matahari terbenam seperti biasanya Melainkan duduk melamun telinganya masih berdengung dan suara sila dan puteranya masih bergema di dalam telinganya Yaitu percakapan yang dilakukan ibu dan anak iru beberapa hari yang lalu Dan sejak mendengar percakapan itu, bu beng KWI lebih banyak termenung di puncak ini Seperti orang kehilangan semangat dan seperti juga hari-hari kenarin Setiap kali duduk termenung seorang diri di tempat itu, dia seperti orang linglung Bicara sendiri dan kadang-kadang mengepal tinju dan memukul tanah di depannya Aku harus dia menggumam soalnya hanya ada dua, hidup atau mati Hasil atau gagal Aku tidak boleh menjadi seorang pengecut selama hidupku Demikianlah, bu beng KWI bicara seorang diri Tanpa memperhatikan pemandaangan yang amat indahnya di kaki langit sebelah barat saja Akan tetapi ketika ada bayangan orang mendaki buki menghampirinya Dia dapat melihatnya dan seketika sikapnya berubah Dia cepat membereskan pakaiannya, duduk di atas batu bersila dan bersikap biasa Walaupun dia merasa betapa jantungnya berdebar keras sehingga terdengar nyaring berdegut di telinganya Tai Hiap, kenapa masih di sini? Sejak tadi makanan malam telah saya persiapkan Juga kemarin malam dan kemarin dulu malam Akan tetapi Tau Hiap selalu tidak menyentuh makanan itu Sudah beberapa hari Tau Hiap tidak pernah makan Kenapakah, Tau Hiap? Apakah engkau masih sakit tidak? Nyonya Saya sudah sembuh, sila datang mendekat Dan duduk di atas batu yang lebih rendah tak jauh dari batu yang diduduki bu beng KWI Sejenak wanita itu nampak canggung dan ragu Akan tetapi ia selalu menelan ludah dan memaksa diri menyatakan isi hatinya Tau Hiap Maafkan kelancanganku Akan tetapi, aku merasa seolah-olah Tau Hiap selalu menjauhkan diri dariku Karena itu, timbul keraguan di hatiku Timbul perasaan takut kalau-kalau aku telah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu Tau Hiap, katakanlah terus terang, apakah kehadiranku di tempat ini sebetulnya tidak kau kehendaki? Apakah, apakah sebetulnya Tau Hiap membenci aku? Katakanlah terus terang, kebetulan kita mendapat kesempatan untuk bicara berdua di sini Semua ini memang sudah lama berkecambuk di dalam hati sila dan baru sekarang uak kemukakan Karena ia merasa tidak tahan tersiksa oleh dogaan digaan ini Dijauhkan Tuhan aku dari perasaan tidak senang Apalagi benci terhadap dirimu, Ganto Aniyo Kalau begitu, kenapa engkau selalu menjauhkan diri dariku? Seperti, seperti orang yang tidak suka bertemu denganku Tau Hiap, padahal aku, aku, selalu berusaha untuk menyenangkan hatimu Bu Bengkawai turun dari atas batu itu dan dia pun duduk berhadapan dengan sila Di atas batu yang rendah dan lebat sepasang matanya yang mencorong sinarnya itu menatap wajah sila penuh selidik Akan tetapi sila juga memandang kepadanya Tanpa ragu-ragu dan tidak menundukkan pandang matanya sejenak mereka saling pandang Dan terdengar Bu Bengkawai berkata Suaranya gemetar Ganto Aniyo Harap engkau suka berterus terang kepadaku Kenapa engkau demikian baik kepadaku? Engkau bukan saja menyerahkan anakmu dengan tulus ikhlas Akan tetapi engkau pun bekerja mati-matian di sini untuk menyenangkan hatiku Bahkan ketika aku erluka, engkau, ah, tidak kuat aku menerima semua kebaikan itu Kenapakah, Tau Aniyo? Kenapa engkau lakukan semua kebaikan itu? Kenapa engkau begini baik terhadap diriku? Sila menghadapi pertanyaan ini dengan tabah Dan ia pun memandang dengan senyum dan wajah berseri Tai Hiap, mula-mula aku sendiri pun tidak mengerti Mula-mula karena aku berterima kasih kepadamu bahwa engkau telah menyelamatkan kami dari orang-orang Tai Peng itu Kemudian, setelah berada di sini, aku merasa berterima kasih dan kagum kepadamu Dan aku pun merasa amat iba kepadamu, Tai Hiap Rasa iba ini yang membuat aku mau melakukan apa saja untukmu Karena aku, aku sayang kepadamu, aku suka kepadamu, aku kasihan kepadamu dan aku cinta kepadamu Tai Hiap, sebagai seorang wanita barat, walaupun merasa kikuk, sila, tentu saja jauh lebih terbuka daripada wanita umumnya Dan dalam hal cinta-mencinta, ia merasa berhak pula mengemukakan isi hatinya dengan terus terang Ucapan terakhir itu seperti pukulan yang menghantam kepala Bubeng KWI Dia tersentak dan kepalanya terdorong ke belakang, kedua matanya dipejamkan dan ada rintihan halus keluar dari dadanya Tertahan di kerongkongannya sejenak dia memejamkan matu dan tidak menjawab Sila memandangnya dan wanita ini merasa terharu Tai Hiap, aku adalah seorang wanita asing, berkulit putih dan mungkin engkau berjiwa pejuang benci kepada kulit putih Akan tetapi, kasihanilah aku karena di tempat ini aku menemukan kebahagiaan yang selama ini tak pernah ku rasakan semenjak suamiku tewas Aku merasa bahwa disinilah tempatku, di sisimu, dan aku ingin melayani semua kebutuhanmu selama hidupku, Tai Hiap Hanya engkau seorang yang dapat kegantungi nasib kami, aku merasa aman tenteram, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu Terdengar Bubeng KWI menarik napas panjang dan bibirnya berbisik Ya Tuhan, godaan dan siksaan apalagi yang harus hamba derita sebagai hukuman dosa hamba Karena bisikannya lirih sekali dan tidak terdengar oleh sila Wanita ini bertanya, Tai Hiap, apa yang kau katakan inilah saatnya Pikir Bubeng KWI selama beberapa hari ini, bahkan lebih lama lagi Dia tersiksa oleh keputusan yang harus diambilnya memang membutuhkan keberanian yang amat besar Dan bahkan mungkin akan mengorbankan seluruh sisa hidupnya, mengorbankan harapannya, kebahagiaannya dan segala galanya Ini putusan untuk membukanya sekarang juga sila, panggilan yang baru pertama kali keluar dari mulutnya itu kaku dan asing Namun terdengar merdu bagi sila yang memandang dengan wajah berseri betapa ia sudah lama mengharapkan pendekar itu akan menyebut namanya begitu saja Bukan nyonya atau ganto anyo seperti biasanya, dengan sikap hormat dan dingin sekali ya Tai Hiap jawabnya dengan suara gemetar pula penuh harap cemas selama hidupku Aku bergelimang dengan dosa, bahkan aku tidak pernah mengerti, tidak pernah dapat merasakan apa artinya cinta Yang ada padaku selama itu hanyalah nafsu semata, kejahatan, kebencian dan kekejaman Akan tetapi sekarang, setelah aku menjadi tua, setelah aku menjadi buruk, menjadi cacat, aku, aku telah jatuh cinta Kepada muah, akan tetapi sila, tersenyum dan ia pun mendekat, memegang tangan pendekar itu Tai Hiap, betapa bahagianya hatiku mendengar itu, Tai Hiap Apa salahnya kalau orang yang semulia engkau ini jatuh cinta akan tetapi aku sudah tua, usiaku sudah setengah abad Cinta tidak mengenal usia, Tai Hiap, cinta itu kekal dan suci Tapi, aku yang begini buruk, seperti setan, siapapun merasa jijik melihatku, apalagi seorang wanita sehalus dan selembut engkau Tidak, Tai Hiap, engkau seorang laki-laki sempurna, engkau mulia hanyalah cacatlah hiriah belaka, hanya sedalam kulit Siapa jijik tidak? Aku cinta padamu, aku kasihan kepadamu Siapa bilang dan dalam kebahagiaannya mendengar bahwa pria yang dipujanya ini mencintanya, hal yang sama sekali tak pernah dibayangkannya Dan cacatmu kepadamu, aku jijik ternyata juga Bahkan agak mengejutkan karena tadinya ia mengira bahwa pria itu benci kepadanya Sile lalu merangkul dan mencium bibir bubeng KWI dengan penuh perasaan cintanya Sedus dan keluar dari dalam dada bubeng KWI, tertahan di tenggorokannya dan menjadi rintihan ketika dia merasakan bibir yang lembut dan hangat Wanita itu menyentuh bibirnya Ingin dia meronta dan menolak, namun seluruh badannya seperti lumpuh dan dia tidak dapat menahan kedua lengannya yang penuh gairah merangkul dan mendekat Kemudian menekan muka wanita itu ke dadanya, seolah-olah dia ingin menyimpan tubuh wanita itu seluruhnya ke dalam hatinya Akan tetapi, dia sadar dan dengan cepat, namun lembut, dia melepaskan rangkulannya, bahkan melepaskan diri dari rangkulan Sile Bangkit berdiri dan melangkah mundur lima langkah Sile Sile, jangan, jangan lagi sentuh diriku, ah, aku mohon padamu, jangan engkau siksa hatiku lagi, lebih baik engkau bunuh aku sekarang juga Sile, dan tiba-tiba bubeng KWI menjatuhkan diri berlutut dan mengeluarkan sebatang pedang dari balik jubahnya Menyerahkan pedang itu kepada Sile, mengulurkan gagangnya ke arah wanita itu Sile juga bangkit berdiri, dan memandang terbelalak, mukanya pucat dan ia pun cepat menjatuhkan diri berlutut di depan pria itu Apa artinya ini? Tanyanya, penuh tuntutan karena ia sama sekali tidak mengerti akan sikap pria itu Sile, aku seorang laki-laki yang buruk rupa, cacat, dan usiaku sudah lanjut, sudah setengah abad lebih dan engkau masih muda, baru 30 tahun lebih, dan engkau cantik Jelita, aku tidak berhak menyeretmu ke dalam ketuaan dan keburukan Dan engkau berbudi agung dan mulia, sebaliknya aku, ah, engkau tidak tahu orang macam apa aku ini, aku tahu, tai hiap Engkau adalah seorang pria yang mulia, yang gagah perkasa, dan dibalik kecacatanmu itu engkau menyembunkan cinta kasih yang suci Engkau seorang berilmu tinggi, penentang kejahatan Aku memujimu, tai hiap, aku mengagumimu dan aku mencintaimu, tidak Tunggu dulu, sila buka matamu baik-baik dan lihatlah siapa aku Suara itu menggetar dan tidak jelas, dan tangan kiri bubeng KWI meraba mukanya, kemudian jari-jari tangannya mengupas atau menarik kulit muka itu dan, muka itu berubah Kiranya muka yang seperisetan itu, yang buruk sekali peletat-peletat, yang matanya besar sebelah, hidungnya nyerung dan mulutnya miring, telinganya kecil Semua itu hanyalah semacam topeng yang amat tipis, seperti kulit Dan kini setelah topeng itu dilepas, nampaklah wajah yang tidak dapat dibilang buruk, tidak cacat, dengan kulit muka agak gelap Begitu melihat muka ini, sepasang mata yang sudah lebar dari sila itu terbelak menjadi semakin lebar, mukanya menjadi pucat seperti tidak ada darahnya lagi, bapasnya terhenti dan bibirnya berkemak kemik Kau, kau, koan, 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 koan jit tiba-tiba ia menjerit nyaring sekali dan tubuhnya terkulai ibu, ibu dari jauh terdengar suara Han Le memanggil Karena tidak melihat ibunya dan gurunya, anak ini mencari-cari dan akhirnya dia tiba di kaki bukit dan memanggil-manggil Bubeng KWI mengenakan lagi topengnya, lalu mengurut tengkuk dan punggung sila yang tadi disambarnya dengan tangan sehingga wanita itu tidak sampai jatuh terbanting ketika terkulai inksan Begitu siuman, sila, terisak dan teringat, lalu menutupi mulut yang hendak menjerit lagi, kini terbelalak melangkah mundur sambil menatap wajah yang sudah mengenakan topeng setan itu lagi mimpi Mimpikah aku? Tai hiap, kau, kau engkau tidak mimpi, aku bukanlah pendekar budiman seperti yang kau sangka, sile Aku adalah manusia terkutuk pembunuh suamimu, perusak kebahagiaan hidupmu, akulah manusia iblis yang amat kejam dan jahat itu Nah, tusuklah dada ini dengan pedang, terimalah pedang ini dan balaslah kematian suamimu agar lega hatimu, lega pula hatiku Aku siap menerima hukuman di tanganmu, kini tanpa ragu-ragu lagi sile menerima pedang itu, digenggamnya erat-erat Wajahnya masih pucat dan di dalam keremangan malam yang mulai tiba karena matahari sudah sejak tadi tenggelam, ia siap menusukan pedang itu Ia mengangkat muka memandang wajah itu, wajah yang amat buruk, wajah yang mendatangkan rasa ibadah dan kasih sayangnya, dan tiba-tiba tangan yang memegang pedang itu gemetar Akan tetapi ia menguatkan hatinya, mengingat bahwa di balik wajah itu yang hanya sehelai topeng terdapat wajah musuh besarnya, wajah yang amat dibencinya, wajah keanjit pembunuh suaminya Tangannya menjadi kuat ibu, tiba-tiba terdengar teriakan honle tak jauh di belakangnya, dan seketika tangan itu menjadi lemas kembali Hampir saja ia membunuh orang yang menjadi penolongnya, penolong putranya, guru putranya, dan laki-laki yang dicintanya Kembali silam mengeluarkan suara menjerit, suara yang melengking Karena keluar dari dalam hatinya, suara lengkingan yang mengandung rasa nyeri bukan main, pedih perih dan duka, dan dibuangnya pedang itu seperti membuang seekor ular yang menjijikan Kemudian, sambil terisak ia membalik ibu Ada apakah honle sudah tiba di situ dan memegang tangan ibunya Henry? Oh oh! Henry anakku silam merangkul anaknya dan menangis terseduh-seduh ibu Ibu, ada apakah honle mengguncang tangan ibunya dan menjadi bingung, juga penuh kekhawatiran Dia melihat gurunya hanya berdiri sambil menundukan mukanya, seperti patung suhu ada apakah akan tetapi suhunya tidak menjawab Henry, mari kita pergi dari sini sekarang juga tiba-tiba silam, sambil masih terisak, memegang lengan anaknya dan ditariknya anaknya Diajaknya lari menuruni bukit itu bu, pergi kemana? Ada apa? Mengapa diam? Kau taati saja kata-kataku Kita pergi sekarang juga dan sambil berlari-lari silam menarik tangan putranya, diajak pergi dari situ, pergi meninggalkan pegunungan itu, tanpa tujuan tertentu, kemana saja asal pergi jauh meninggalkan tempat itu, meninggalkan bu Beng KWI Dan di sepanjang perjalanan yang semalam suntuk tanpa pernah mau berhenti, silam terus-menerus menangis, membuat honle menjadi bingung dan khawatir sekali Berulang kali dia bertanya kepada ibunya ibu, apakah yang telah terjadi? Kenapa kita harus pergi meninggalkan suhu seperti ini? Begini tiba-tiba dan kita meninggalkan semua pakaian kita ibunya diam saja, hanya terisak sambil berjalan terus, tersaruk-saruk ibu Kita hendak pergi kemanakah kembali tidak ada jawaban apakah ibu bertengkar dengan suhu? Apakah suhu melakukan sesuatu yang membuat ibu marah? Ibu, kenapa ibu memisahkan aku dari suhu? Aku sayang kepadanya, aku ingin belajar silar darinya Ibu, kenapakah, ibu? Apa yang telah terjadi namun ibunya diam dalam seribu bahasa, hanya menangis dan terus menarik tangannya Hal ini membuat hati kecil honle menjadi penasaran sekali Dia berhenti melangkah ibu, berhentilah Aku tidak ingin pergi, ibu, aku tidak mau meninggalkan suhu Melihat ini, Sheila berhenti dan menahan isaknya, di malam yang diterangi bintang-bintang sejuta di langit itu Hatinya masih penuh dengan perasaan marah dan kecewa, bingung dan gelisah Sikap anaknya menambah perasaan marahnya Henry, dengarkan baik-baik Engkau boleh pilih, ikut aku atau gurumu Kalau engkau berat kepada gurumu, kembalilah dan biarkan aku pergi sendiri Biarkan aku hidup atau mati sendiri Ibu Henry menubruk dan merangkul hinggang ibunya sedangkan wanita itu menangis lagi Ibu, tentu saja aku akan ikut engkau Akan tetapi setidaknya, katakanlah mengapa kita harus pergi malam-malam begini Dengan mendadak, meninggalkan suhu Apakah ibu bertengkar dengan suhu ya? Apa sebabnya engkau? Engkau anak kecil, tidak boleh tahu dan tidak mengerti Jangan tanyakan sebabnya Mari, kita lanjutkan perjalanan Melihat kenekatan ibunya Han Le tidak berani membantah lagi Namun damdiam hatinya penuh dengan rasa penasaran Sambil melangkah, setelah mereka berdiam diri dan terus berjalan sampai lama sekali Dia akhirnya mengeluarkan isi hatinya yang ditahan-tahan sejak tadi Dengan hati-hati ibu Begitu besarkah kesalahan suhu sehingga ibu tidak dapat memaafkannya Aku tidak dapat memaafkannya Kenapa jangan tanyakan itu? Tapi, kata ibu Suhu adalah seorang yang paling mulia di dunia ini Henry Silas setengah menjerit Jangan bicarakan akan hal itu lagi Jangan sebut-sebut dia di depan Kuhon Le tidak berani bicara lagi Dan mereka melanjutkan perjalanan Dan Fajar telah mulai nampak di ufuk timur Sementara itu, setelah Sila dan Hon Le pergi meninggalkannya Bu Beng KWI merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi lumpuh Dia roboh berlutut dan menangis seperti anak kecil Sesengguhkan dan sama sekali dia tidak mampu mengendalikan perasaannya Segala hal yang terjadi di masa lalu Terbayanglah dan membuat hatinya semakin tertusuk dan perih Sudah lama sekali dia menyesali diri Sudah lama sekali dia kembali ke jalan benar Berubah sama sekali dari jalan hidupnya yang lalu Namun, belum pernah kejahatannya di masa lalu membuat dia demikian menyesal seperti saat ini Belasan tahun YNG lalu, dia terkenal sebagai Heeng Mo Iblis Bayangan Hitam Ketika namanya Masiko Anjid Murid pertama dari Datuk Sesat Tiantok Dia tidak mau kalah oleh gurunya dalam kesesatan kejahatannya Membuat dia ditakuti dan disedani orang Tidak ada kejahatan yang tidak dilakukannya Sampai akhirnya dia menghambakan diri kepada orang kulit putih untuk mencari kedudukan Dia diangkat menjadi perwira dan memperoleh kepercayaan dan kemuliaan Kemudian dia membunuh Gan Seng Bu Sutenya sendiri yang dianggap sebagai orang berbahaya baginya Dibunuhnya dengan curang ketika dia tidak mampu mengalahkannya Yaitu dalam perkelahian dan dia mempergunakan pistolnya Akan tetapi akhirnya, semua cita-citanya gagal Dia kehilangan harta bendanya yang diambil oleh gurunya sendiri bersama Ong Siu Choan Kehilangan semua pusaka termasuk Giyok Liyong Kiam Bahkan dia kehilangan kedudukannya Dan dalam keadaan putus asa ini Dia bertemu dengan Syao Bin Hud, kakek sakti tokoh besar Syao Lim Pai Dan kakek inilah yang menyadarkannya Memberinya sebuah ilmu silat yang berdasarkan ayat-ayat suci dari kitab suci agama Buddha Dan dalam menghafal isi ayat-ayat inilah dia tersadar dan seluruh kehidupannya berubah sama sekali Dia menyadari semua dosanya, menyesal dan bertobat Bahkan dia lalu turun tangan menolong ketika para pimpinan pejuang ditawan oleh pasukan pemerintah Cheng dan pasukan kulit putih Diarlah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan para pimpinan pejuang itu Membiarkan jalan terowongan menuju ke tempat tahanan itu runtuh menimpa dirinya untuk menutup terowongan itu Sehingga pasukan musuh tidak mampu melakan pengejaran terhadap para pimpinan pejuang yang loloskan diri Dia masih teringat akan semua peristiwa itu Tentu orang-orang, baik dari pihak para pendekar pejuang maupun dari pasukan musuh Merasa yakin bahwa dia sudah tewas, tubuhnya hancur dan rusak teruruk terowongan yang runtuh itu Akan tetapi, agaknya Tuhan belum ingin mencabut nyawanya Ledakan alat peledak itu entah bagaimana, tidak membuat dimati Juga ketika terowongan itu runtuh, ada batu-batu besar yang runtuh terlebih dahulu Dan batu-batu inilah yang menyelamatkannya karena batu-batu ini menahan semua reruntuhan dari atas Biarpun tubuhnya luka-luka, lengannya patah-patah sehingga menjadi bengkok Dan kakinya juga patah-patah sehingga kini dia terpincang-pincang Namun akhirnya dia dapat lolos dan membuat lubang keluar dari tumpukan batu-batu itu dan membebaskan diri Sampai berbulan-bulan dia rebah kesakitan, menderita antara mati dan hidup Namun akhirnya dia pun sembuh Lengan kirinya bengkok-bengkok, kakinya pincang sebelah dan tunggungnya bongkok Untung bahwa mukanya tidak cacat, akan tetapi dia tidak mau lagi dunia mengetahui bahwa orang yang bernama Koanjit masih hidup Diam-diam dia pun merasa menyesal mengapa dia tidak mati saja Terpaksa dia lalu mempergunakan sebuah topeng yang tipis dan seperti kulit Untuk menutupi mukanya dan munculah tokoh Bu Beng Kuin Sedangkan tokoh Koanjit sudah dianggap tidak ada kagi di dunia ini Bahkan ketika dia mengambil dua orang murid yang berbakat Yaitu Cheng Kok Han dan Li Hang Chang Dia adalah Bu Beng KWI dan dua orang murid ini pun tidak pernah melihat wajah suhu mereka sebagai Koanjit Dia sudah mengambil keputusan yang tetap Bahwa dia akan mati sebagai Bu Beng KWI dan selamanya tidak akan pernah membuka kedoknya Namun, agaknya Tuhan menhendaki lain Secara kebetulan sekali, hari itu dia melihat pasukan Taipeng menganggu para pengungsi Dia turun tangan dan dia dihadapkan dengan Sile dan putranya Tentu saja dia mengenal Sile dan sudah ingin meninggalkannya Akan tetapi kembali Tuhan menghendaki lain Putra Sile itu terluka dan wanita itu mohon kepadanya untuk mengobatinya Terpaksa dia tidak dapat menolaknya, mengobati Han Li dan melihat bakat baik pada diri Han Li Timbul keinginannya untuk mengambil anak itu menjadi murid Bagaimanapun juga, anak itu adalah keponakannya sendiri Bukankah anak itu putra dari sutenya, Gan Senggu, yang mati di tangannya sendiri? Biarlah dia menebus dosanya dengan mewariskan seluruh kepandainya kepada Han Li Demikanlah maksudnya, dan tidak ada maksud lain Bahkan ketika terpaksa menerima Sile yang tidak dapat terpisah dari putranya Dia tidak mempunyai niat lain Biarkan ibu itu menemani putranya dan setelah tamat belajar Han Li tentu akan pergi bersama ibunya Itu kehendaknya Namun, Tuhan menghendaki lain Tanpa diduganya sama sekali, dia telah jatuh cinta kepada Sile Dahulu sekali, ketika Sile menjadi istri dari sutenya, yaitu Gan Senggu Pernah dia memandang wanita itu dengan kagum Namun, ketika itu, yang timbul dalam perasaannya hanyalah nafsu saja Nafsu berahi seperti kalau dia melihat wanita cantik lainnya Akan tetapi sekarang lain lagi Dia benar-benar jatuh cinta Dia merasa kasihan, kagum dan juga berdosa terhadap wanita itu Yang kehilangan kebahagiaannya karena dia Dan dia melihat betapa wanita itu sungguh memiliki watak yang amat halus, mulia dan membuat dia merasa tergila-gila Namun, semua ini ditahannya dan dia rela tersiksa oleh cintanya ini Sampai hampir setiap malam dia menangisi dirinya, gelisah dan rindu seorang diri Dia berniat untuk mempertahankan diri, merahasiakan cintanya dan tidak akan mengaku, tidak akan mengganggu Sheila Akan tetapi, hal yang sama sekali tak pernah disangka atau diimpikannya pun terjadilah Sheila jatuh cinta pula kepadanya Sheila, wanita yang demikian cantik jelita, yang demikian halus budi pekertinya Wanita yang semulia-mulianya wanita, masih muda dan cantik, dapat jatuh cinta kepada seorang manusia berwajah setan seperti dia Sungguh hal ini sukar untuk dapat dipercaya, tidak dapat diterimanya Namun, dia melihat buktinya ketika dia dalam keadaan sakit Betapa Sheila menjaga dan merawatnya tanpa memperdulikan kesehatan dirinya sendiri Tidak makan, tidak tidur sampai tiga hari dan seringkali menangisinya Mengira dia pingsan dan tidak menduga bahwa dia mendengar semua ucapan Sheila yang jelas menyatakan harapan dan cintanya Hal inilah yang amat menyiksa hatinya Dia jatuh cinta kepada Sheila, hal ini masih belum hebat dan kiranya dia akan dapat menahan perasaannya Diam-diam membiarkan hatinya yang menderita siksaan penuh rindu dendam Penuh rasa cinta yang tak dapat disampaikannya Akan tetapi, sungguh merupakan hal yang luar bisa hebatnya Yang amat menyiksa hatinya ketika dia mendapat kenyataannya bahwa Sheila juga mencinta dirinya Mencinta dengan tulus ikhlas, cinta yang murni Cinta mereka berdua bukan sekedar cinta nafsu belaka, bukan karena dorongan berahi Cinta mereka digerakkan oleh sesuatu yang lebih dalam lagi Membuat mereka masing-masing merasa betapa mereka saling membutuhkan dan agaknya tidak akan dapat hidup bahagia kalau tidak hidup bersama Dia harus mengakhiri siksa keraguan ini dengan kenyataan Sheila amat membenci kepada koanjit dan menaruh Dem-dem setinggi langit Akan tetapi, Sheila juga mencinta Bu Beng Kwei Maka, dia harus membiarkan wanita ini memilih satu di antara dua Benci atau cinta, walaupun hal itu berarti mati atau hidup baginya Dia harus membuka kedoknya, memperkenalkan diri, membuka rahasianya bahwa Bu Beng Kwei adalah koanjit Hal ini membutuhkan keberanian yang luar biasa Belum pernah selama hidupnya dia dihadapkan dengan rasa takut dan khawatir seperti itu Dan dia tetap melakukannya Dan Sheila telah memilih Sheila tetap membenci koanjit dan karena ternyata oleh wanita itu bahwa Bu Beng Kwei adalah koanjit Maka Sheila telah mengambil keputusan Pergi meninggalkannya Pergi begitu saja, membawa putranya, muridnya yang amat disayangnya Habislah sudah Bahkan Sheila masih menambahkan penderitaannya, yaitu bahwa wanita itu tidak mau membunuhnya Membiarkan dia hidup untuk menderita siksa batin yang lebih hebat dan lebih lama lagi Kalau saja Sheila, tadi menusukan pedang itu, dia tentu sudah mati dan siksaan itu pun sudah habis Kini dia menangis seorang diri, mulai disiksa oleh perasaan sesal, kecewa, duka yang amat mendalam Merasa betapa hidupnya kosong dan sunyi, membuat dia kesepian ditinggalkan dua orang yang paling disayangnya dalam hidupnya Apa bedanya ini dengan mati? Tiba-tiba Bu Beng Kwei menghentikan tangisnya, duduk bersilah sambil termenung Perlahan-lahan mulutnya membentuk senyum, biarpun senyum yang menyedihkan, senyum mengandung duka Dia tidak takut mati, kenapa takut siksaan ini? Bukankah dia selalu mengharapkan hukuman bagi dosa-dosanya? Dan kini hukuman itu tiba, hukuman dari satu di antara kejahatannya Mengapa dia harus menerimanya dengan keluh kesah? Biarlah, selamat datang hukuman, datanglah dan siksalah diriku lahir batin, biar lunas hutangku Demikian pikiran ini menenangkan batinnya Dia pun lalu bangkit dan sekali berkelebar tubuhnya lenyap dari puncak bukit itu Setelah berjalan dengan susah payah, semalam suntuk, pada pagi harinya Sile dan Honle berhenti di tepi sebuah hutan karena sudah tidak kuat lagi bagi Sile untuk melanjutkan gerakan kakinya Ia jatuh terduduk dan mengeluh sambil memijit-mijit kedua kakinya ibu lelah Honle mendekat dan anak ini mengurut-urut betis ibunya Sile merasa terharu dan merangkul anaknya sambil menangis Sudah mendesak di ujung lidah Honle untuk bertanya lagi kepada ibunya tentang kepergian mereka Namun dia teringat bahwa ibunya tidak suka mendengar pertanyaan itu Maka dia pun dam saja aku lelah dan ingin beristirahat sebentar Anakku, melihat ibunya merebahkan diri begitu saja di atas rumput Honle merasa kasihan sekali dan dia teringat betapa mereka tidak membawa apapun Andai kata ada selimut atau setidaknya baju mantel panjang Tentu dia dapat menyelimut di tubuh ibunya yang nampak kedinginan karena hawa udara di pagi hari itu amatlah dinginnya Melihat betapa sebentar saja ibunya sudah pulas Honle yang juga merasa lelah itu rebah di dekat ibunya dan tak lama kemudian dia pun sudah tidur pulas Matahari telah naik tinggi ketika Sile terbangun dari tidurnya Ia merasa tubuhnya hangat dan ketika ia melihat ke bawah Ternyata tubuhnya telah tertutup selimut Juga tubuh Honle yang masih pulas itu tertutup selimut tebal dan ia mengenal selimut mereka sendiri yang mereka tinggalkan di dalam kamar mereka Eh ha ha Sile merasa terkejut dan terheran apalagi ketika ia melihat dua buntalan pakaian berada di dekatnya Ketika ia memeriksanya ternyata dua buntalan itu terisi pakaiannya dan pakaian Honle Henry katanya mengguncang-guncang kaki Honle Anak itu terbangun dan cepat duduk ada apakah Ibu apakah semalam engkau mengambil selimut dan pakaian ini tanyanya Honle memandang selimut yang telah menyelimuti dirinya dan buntalan pakaian itu Menggeleng kepala dan memandang ke kanan kiri Mencari-cari dengan matanya Mencari penuh harapan Sile mengerti maksudnya dan ia pun menoleh ke kanan kiri Akan tetapi keadaan di situ sunyi saja Tidak nampak seorang pun manusia Seperti juga Honle Ia dapat menduga bahwa tentu yang menyelimuti mereka dan mengantar buntalan pakaian adalah bubeng KWI Kalau bukan dia siapa lagi dan ia pun merasa marah Menyepak selimut itu dari tubuhnya ibu Tentu suhu yang mengantar ini semua ibunya mengangguk dengan mulut cemberut Lalu mendorong buntalan pakaiannya itu dari dekatnya ibu Ini adalah pakaian kita sendiri dan selimut kita sendiri Hem, sile, tetap cemberut Melihat ibunya bersungut-sungut dan nampak marah Honle tidak mau bicara lagi tentang suhunya dan tanpa bicara dia lalu melipat selimutnya dan selimut ibunya Memasukkan ke dalam buntalan masing-masing Hatinya merasa sedih bukan main Semalam dia masih mengharapkan ibunya akan meredah kemarahannya dan akan kembali ke Bukitawan Merah Akan tetapi sekarang, suhunya tidak mengharapkan mereka untuk kembali ke sana? Bukankah pengiriman buntalan pakaian itu sama dengan mengusir secara halus? Tak terasa lagi, dua titik air metu turun ke atas pipinya cepat Dua butir air metu itu dihapusnya dengan ujung lengan baju Akan tetapi sile masih sempat melihatnya Henry Engkau menangis anak itu memandang ibunya Menggeleng kepala aku Aku lapar, ibu Biar aku akan mencari kelinci atau ayam di dalam hutan Setelah berkata demikian, Henry lalu lari ke dalam hutan Meninggalkan ibunya Sile duduk termenung, tidak melihat kecerahan matahari pagi yang sudah naik tinggi itu Hidup terasa sunyi dan tidak menyenangkan Sekelilingnya nampak buruk dan mengganggu Ia merasa seperti baru saja direngutkan dari surga dan dicampakan ke dalam neraka Dan semua ini gara-gara keanjit, si Jahanam itu Makin bencilah ya kalau teringat ketda koanjit Anehnya, hatinya tidak dapat membenci bubeng KWI si muka buruk itu Padahal, bukankah bubeng KWI adalah koanjit pula? Tidak, ia tidak dapat menerima hal ini, tidak dapat percaya Bagaikan mimpi saja semua itu Bagaimana mungkin koanjit si muka iblis itu Yang teramat jahatnya Sama orangnya dengan bubeng KWI yang demikian Bu biman dan mulia sudahlah Aku tidak mau lagi mengingatnya Ia menaik napas panjang Habislah sudah riwayat bersama bubeng KWI itu Habislah sudah harapannya Habislah sudah hidup tenang tenteram penuh damai dan bahagia di bukit ayam merah Ia tidak perlu menceritakan hal itu kepada Henry Anak itu masih terlalu kecil untuk menderita kecewa dan menyesal seperti yang dideritanya Ia tahu betapa putranya itu mencinta gurunya Akan merupakan pukulan batin yang amat hebat Kalau ia memberitahu anaknya bahwa suhaunya itu sebetulnya bukan lain adalah koanjit Musuh besar mereka yang tadinya disangka lewas akan tetapi ternyata masih hidup itu Tidak, Henry tidak boleh tahu Kelak, kalau anak itu sudah dewasa dan memiliki kepandayan tinggi Baru akan diberitahu dan kalau mungkin Biar anak itu yang akan membunuh koanjit Membalaskan kematian ayah kandungnya Akan tetapi, harapan untuk menjadikan Henry seorang pendekar perkasa juga kini telah lenyap Siapa lagi yang akan mampu mendidik Henry seperti Bu Bengkawi Sheila, tersentak dari lamunannya ketika muncul Hanley yang membawa seekor kelinci gemuk dan seekor ayam hutan gemuk Kedua binatang itu telah mati lihat, ibu Hanya dengan sambitan batu saja aku dapat membunuh dua ekor binatang ini Dagingnya tentu lunak dan sedap Dan lihat apa yang ku dapatkan di jalan tadi Seguci garam, tentu ditinggalkan seorang pemburu Sungguh untung sekali Dengan garam ini kita dapat makan daging yang lezat Anak itu tertawa gembira dan Sheila ikut pula tersenyum Menahan lidahnya yang hendak bergerak Mengatakan dogaannya bahwa agaknya yang membantu anak itu mendapatkan kelinci, ayam dan garam Tentu sama orangnya dengan yang memberi selimut dan buntalan pakaian pagi tadi Karena tahu bahwa puterannya lapar dan perutnya sendiri pun lapar Tanpa banyak cakap lagi Sheila membersihkan kelinci dan ayam itu Dibantu puterannya dan mereka lalu memanggang daging kelinci dan ayam itu Setelah diberi garam Mereka makan dengan lahap dan setelah kenyang dan munum air sumber Yang berada di dalam hutan, mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan Lanjut ke jilid 08 Terima kasih telah menonton!